Terima kasih. Terima kasih. Pada kesempatan yang bahagia ini, sebagaimana biasanya kami melaksanakan acara pesijuk. Karena pesijuk merupakan salah satu tradisi atau adat Aceh pada umumnya dan Aceh Barat khususnya. Yang tujuannya adalah melahirkan rasa optimis kepastian batin dalam segala kegiatan dengan mengharapkan yang lebih baik serta mendapatkan berkah dan rizal dari Allah SWT. Dan selanjutnya kami silahkan kepada Bapak Menteri untuk menuju ke tempat ada pesijuk. Bapak Menteri yang kami hormati, Ada pun alat untuk pesijuk dipergunakan yaitu bereteh atau padi yang digongseng yang melambangkan keberkatan dan beras kuning yang merupakan ciri khas Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya digunakan daun-daunan segar, Yaitu daun sisijuk, naleng atau rumput sumur, Daun silalak. Dan selanjutnya digunakan daun-daun yang bisa hidup dengan daun-daun yang bisa hidup dengan daun-daun. Dibicara segar-dibicara. Nah daun-daun kita tanam dan baru tanah saya di sini sama satu yang tidak berwarna lain, sama satu warna hati, Dan selanjutnya digunakan daun-daun yang bisa hidup dengan daun-daun yang bisa hidup dengan daun-daun yang bisa hidup dengan daun-daun. Semua ini adalah melambangkan kesejukan atau dingin. Yang diberikan dengan air ketentauan. Dan yang terakhir adalah digunakan nasi ketan. Nasi ketan ini juga melembangkan keberkatan dan keelakan persaudaraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makan juga boleh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Demikian acara prosesi pesijuk yang diaksanakan oleh ketua MAA. Terima kasih. Terima kasih. Tari gelombang 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 di wilayah barat selatan ini Pak karena kita ini kota melabuh ini merupakan bagian daripada kota yang paling besar di wilayah barat selatan ini keletak daripada Korek juga di tempat kita ini Pak jadi kalau ini bisa diwujudkan Pak ini sangat sangat besar kegunaannya dalam kita untuk membina generasi muda Pak terutama untuk mengurangi penggunaan-penggunaan narkoba Pak ini salah satu strategi kita supaya pembinaan terhadap sumber daya manusia terutama generasi muda ini dapat kita wujudkan jadi mungkin inilah Pak Menteri beberapa rencana sport center yang akan kita bangun ini demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Masyarakat Muhammad yang saya hormati Pak Bupati beserta seluruh jajaran Pak Danrem Pak Danrem Pak Kapolres Pak Irmawan Ketua Koni dan seluruh tokoh masyarakat para alim ulama bapak ibu sekalian saudara-saudara yang berbahagia adik kakak pramuka tentu saya bersyukur kepada Allah karena siang hari ini bisa mendarat di melabuh di Aceh Barat sudah lama saya ingin berkunjung ke sini karena dari Jakarta saya melihat potensi besar yang luar biasa di Aceh saat ini tapi baru kali ini saya bisa menyaksikan secara langsung karenanya saya salut dan hormat sekaligus ayo bersama-sama kita niati niati itu kita tata niat semoga rencana sport center ini bisa terwujud dalam waktu cepat kalau pemerintah sudah punya semangat rakyat sudah punya semangat semua kita punya semangat maka Insya Allah itu bukan hal yang sulit untuk segera terwujud ini kawasan ini kalau di Jakarta itu sudah buahnya orang yang ngantri untuk bangun bayangkan di belakang ada danau yang sangat cantik luar biasa itu itu ke depan nanti kalau sport center sudah jadi di sini belakang kita pakai dayung apalagi buat kolam renang nggak usah bikin langsung renang disitu tinggal nanti Pak Bupati aja daftar siapa yang kuat siapa yang tidak gitu kan tapi saya senang sekali dengan lokasi ini saya berharap semoga nanti kita awali 2016 sudah bisa kita lakukan siap salah satu dari penyus ini saya beli tadi Pak ketua koni menyampaikan ada satu anak kita terbaik yang terpilih di PB jarum blu tangkis saya kira ini perlu kita dorong dan kita support dan kami tentu akan mendorong sepenuh hati dan saya kira kita berdoa semoga ini segera bisa terwujud amin ya rabbal alami ini kalau di Jakarta ini sudah jadi lapangan golop iya iya tapi kalau di Jakarta ada tempat seperti ini saya tidak akan pernah mengizinkan terjadi lapangan golop ini sangat bagus sekali untuk nanti ada venus lapangan bola dimana kemudian indoor stadionnya dimana kemudian venus-venus yang lain saya kira nih sangat bagus dan ini salah satu yang kita harapkan semoga nanti Aceh terutama Aceh Barat di tempat ini akan banyak platnas tidaknya bulu tangkis tapi cabang olahraga yang lain dengan satu niat tadi untuk memberi jalan keluar bagi anak-anak kita pemuda kita yang mungkin sudah terjerat masalah-masalah narkoba dan sebagainya tempat ini menjadi solusi olahraga menjadi solusi karena saya bersyukur terima kasih dan insyaallah pemerintah pusat akan memberikan dorongan sepenuh hati sepenuh hati baik-baikannya Pak Bupati siapkan dan semoga ini menjadi legis menjadi sejarah bagi Pak Bupati dan bagi kita semua bahwa di kemimpinan beliau ini ada sesuatu yang dinikmati oleh generasi penerus kita Pak Jalil mana Pak Jalil ini Pak Jalil salah satunya ini yang ngompori saya datang ke Melapu boleh disamping Pak Irmawan ini tentu saya bersyukur karena Pak Bupati apa sering ke kantor dan rumah saya karenanya anggaplah saya ini sebagai bagian dari keluarga Acai Besar warga Aceh Barat apalagi saya lihat senyumnya ibu-ibu ya Allah cantik-cantik manis-manis Masya Allah itu tidak akan pernah saya lupakan ibu ya nggak harus lupakan anak-anak juga mas-mas semua saya sudah merasa menjadi keluarga besar dari Aceh Barat atau Melapu ini saya kira ini terima kasih ada dari Pramuka yang sudah berhujan-hujan ya nggak papa Pramuka itu punya nyanyi lagunya disini senang disana senang meskipun hujan tetap senang ya ya ini sini dua orang di sini ha ini wakili ya namanya siapa deh senang nggak nanti kalau disini dibangun gelanggang olahraga untuk sepak bola voli belu tangkis senang nggak senang juga kalau gitu coba nyanyikan lagu lagu apa disini Start bunga encompass bisa ya bisa En dan Hai Alhamdulillah, kalau gitu kita kasih hadiah kacang dari kita Silahkan makan beda ya Nanti kirinya kembalin ya Terima kasih Aduh, ternyata enak banget suaranya tadi itu Itu lagu apa tadi itu? Bumang Jempa Ibu-ibu ada yang mau nyanyi gak ibu-ibu? Aduh gak? Nanti ibu-ibu yang nyanyi kita kasih hadiah jagung Baik, saya kira ini yang bisa kami bersembahkan salam salatu rahim dari saya Dan saya mohon kepada tetua atau toko masyarakat atau halim lama untuk mendoakan di tempat ini Sehingga tempat ini segera bisa terwujud sebagai sposenter Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak hanya langit sampai stati Tapi dibuat untuk pelatihan-pelatihan sekaligus pendidikan bagi kawan-kawan akibat Kira-kira untuk terkait bumbu selat nanggara tadi serbesar 150 miliar Ini gimana kemen? Ya saya kira akan ada kalanya nanti dibagam oleh merantah pusat, lewat ABN Mungkin juga provinsi, mungkin juga kabupaten Dan lebih dari itu saya berharap ada pihak swasta yang mau terlibat Dan saya berharap nanti salah satu venyus itu juga harus dikasih nama Katakanlah swasta mana yang bantu Venyus itu dibangun, dinamakan swasta Atau fasilitas tanahnya, fasilitas tanahnya sudah dibangun oleh merantah Kalau pusat kira-kira berapa persen Pak? Kita belum tahu ya karena kita belum baca polosan juga Tapi saya harapkan setidaknya kita harus mulai Kalau bukan stadion mungkin saja door-nya dulu atau indoor-nya dulu Kalau sudah satu terbangun pasti nanti akan merebeti yang lain Yang penting ada komitmen Pembangunan satu pusat olahraga di Indonesia Pak? Saya sudah minta kepada seluruh Bupati, Gubernur Itu fokus kepada satu cabang olahraga unggulnya di masing-masing kabupaten Tadi oleh kebakauan yang disampaikan Aceh Barat sudah dulu tangkis Mungkin saja nanti yang lain Tapi selebihnya itu pengembangan untuk potensi lokal Pak sedikit Pak, oh iya Kabarnya kemarin di Malaysia itu anak SBI Tim SBI diusir Pak? Itu panitianya yang salah itu Uusir dari awal gak usah Kok setelah mereka masuk, setelah mengalahkan tuan rumah Saya curiga, itu modus kan setelah tuan rumah Malaysia kalah Baru mereka mencari celah untuk ngusir kita Kenapa diusir? Saya menyesal dengan perusahaan itu Mestinya kalau memang AFC FIFA tegas dengan sanksi itu Dari awal sudah gak boleh mengikutkan negara yang kena sanksi Tapi kenapa kok bisa lolos seleksi setelah mengalahkan Malaysia tuan rumah Disitu kami curiga, ini jangan-jangan karena Curganya setelah tuan rumah kalah Kemudian mereka mungkin gak enak hati ya Sehingga mencari celah untuk Apa PSSI-nya Pak? Bagaimana PSSI-nya? Oh tar lagi, BIPA akan datang Nanti setelah Kongres FIFA Februari Mereka akan memfinalkan Tapi sebelumnya akan ada tim investigasi Dan kami sudah bertemu langsung kemarin Dengan Jerome Falke Sebelum beliau dipecat dari sekian PSSI Ketemu di Turmajistan Ketemu juga dengan Presiden OCA Secara langsung Dan kemarin mereka rapat ekspres Sebenarnya salah satu yang kami dorong Kalau pemerintah ingin setidak ada percepatan Pak, itu rencana GP 2024 di Indonesia Ya, saya kira wajarlah Setiap ide yang Apa namanya, yang Belum terseselesi dengan baik Pasti ada yang berpikir seperti itu Tapi saya yakin Pihak Dorna akan menjelaskan Kemudian keuntungan-keuntungan Secara ekonomi, secara pariwisata Kepada merintah Indonesia Maka saya yakin Teman-teman akan segera menerimanya Yang penting mau kompromi dengan merintah Karena dimana, kayak sekarang ini Kita membangun stadion Itu pasti merintah Maka semua pihak Saya kira harus berkoordinasi Baik dengan merintah Gak boleh berjalan sendiri Kalau pemilikasi ini bisa menjalani kembali ke posisi ini Kita lihat aja, mereka mau pegang Kalau PSSI tidak mau Apa kemungkinan dipercepat ini Tim transisi melambil oleh PSSI? Lihat itu nantilah Ayo kita ngopi Terima kasih Terima kasih Terima kasih